selamat menikmati meskipun buahnya sudah pada menguning tetapi alhamdulillah tidak ada buah yang rontok di sekitar pohon atau tanaman kita itu artinya apa yang sudah kita lakukan di dalam pengendalian hamal alat buah ini sudah tepat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sanitani dimanapun berada puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa kita masih diberikan waktu dan kesempatan ketemu di channel ini untuk selalu membahas tanaman jeruk dan permasalahannya sahabat tani semuanya banyak diantara sahabat-sahabat tani yang menanyakan pada kami tentang permasalahan akhir-akhir ini yaitu tanamannya banyak yang terserang oleh hamal alat buah sebenarnya di channel ini pada video yang sebelumnya kami pernah membagikan tentang bagaimana cara pengendalian hamal alat buah tersebut dan sebagian diantara sahabat-sahabat tani juga menyampaikan sudah mengikuti apa yang sudah kami lakukan pada video tersebut namun hasilnya kurang maksimal sahabat tani semuanya seperti yang kita lihat pada video pembuka tadi itulah kondisi lahan kami saat ini dan saat ini kami berada di lahan yang ada di video tersebut Alhamdulillah buah yang dihasilkan oleh tanaman jeruk kami terbebas dari serangan hamal alat buah itu artinya apa yang sudah kita lakukan di dalam pengendalian alat buah tersebut sudah tepat sahabat tani semuanya di dalam mengendalikan serangan hamal alat buah ini supaya mendapatkan hasil yang maksimal ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan diantaranya yaitu tepat waktu kemudian tepat di dalam memilih bahan aktif pesticida serta tepat di dalam penggunaan dosis atau konsentrasinya serta tepat pada aplikasi pesticida tersebut untuk itu simak terus video ini sampai dengan selesai semoga apa yang sudah kami lakukan bisa bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati sahabat tani semuanya kerusakan buah yang dihasilkan oleh tanaman kita umumnya terjadi umumnya terjadi saat serangga hamal alat buah masih berupa larva atau belatung larva-larva tersebut menggerogoti daging buah yang ada di tanaman kita dan biasanya diikuti dengan infeksi bakteri yang mengakibatkan buah menjadi busuk nah setelah kita mengetahui terjadinya kerusakan pada tanaman kita maka cara yang tepat di dalam mengendalikan hama tersebut yaitu bagaimana caranya supaya telur-telur yang diletakkan oleh serangga lalat buah itu tidak jadi menetas kemudian pertanyaannya kan kita tidak tahu kapan serangga itu bertelur berdasarkan dari beberapa sumber yang kami ketahui bahwa usia menetas telur dari serangga lalat buah itu sendiri berkisar antara 7 sampai dengan 14 hari untuk itu kita melakukan penyemprotan atau pemberian insektisida antara 7 sampai 10 hari supaya telur-telur yang diletakkan oleh serangga lalat buah tadi tidak jadi menetas atau tidak menjadi larva sahabat tani semuanya pemilihan bahan aktif pesticida yang tepat selain bisa mendapatkan hasil pengendalian yang maksimal juga bisa mencegah dari pemborosan di dalam pembiayaan pesticida itu sendiri untuk bahan aktif insektisida yang kita gunakan khusus di dalam mengendalikan lalat buah diantaranya metomil dimetowat asifat dan metididion sahabat tani semuanya di dalam menentukan dosis pesticida yang akan kita gunakan tentu ada sedikit perbedaan suatu contoh pada lokasi atau lingkungan lahan yang sekitarnya ditanemi tanaman hortikultura yang dalam pemakaian pesticidanya terlalu sering tentu akan sedikit lebih banyak di dalam memberikan dosisnya dan sebaliknya pada lokasi lahan yang di dalam penggunaan pesticida tidak terlalu sering maka dosis pesticida yang kita gunakan juga akan sedikit lebih rendah atau lebih sedikit hal tersebut dipengaruhi dari tingkat resistensi atau tingkat kekebalan hama itu sendiri untuk itu kita harus tepat di dalam memberikan dosis pesticida yang akan kita gunakan karena kalau kita kurang dalam memberikan dosis pesticida tersebut tentunya hama tidak akan mati dan justru akan meningkatkan tingkat kekebalan atau resistennya dan sebaliknya apabila kita memberikan terlalu berlebihan tentu akan berisiko bagi kesehatan manusia atau pekerja yang ada di lahan itu dan juga akan menambah biaya yang kita keluarkan di dalam pembiayaan pesticida atau pembiayaan tanaman kita untuk dosis atau konsentrasi dan cara penyampuran pesticida yang kami gunakan di lahan ini mari kita praktekan di tempat penyampuran yang ada di sana selamat Nah sahabat tani semuanya Inilah tempat penyampuran Pestisida yang kami gunakan di lahan kami Pada kali ini Kita akan menyampur Insektisida untuk mengendalikan Serangan hama lalat buah Insektisida Yang kita gunakan kali ini Adalah berbanaktif metomil Dengan kandungan 40% Yang banyak beri dari pasaran Biasanya metomil Dengan kandungan 25% dan 40% Namun pada penyampuran Yang kita gunakan kali ini Yaitu metomil Dengan kandungan 40% Untuk merknya terserah sahabat tani ya Sahabat tani bisa menggunakan merk apa aja Yang penting kandungannya 40% Dengan konsentrasi Atau dosis yang kita gunakan kali ini Satu gram per liter air Dan di bak penampungan ini Sudah kita siapkan air Dengan takaran Seribu liter Maka kita menggunakan Insektisida metomil Dengan jumlah Seribu gram atau Satu kilogram Selanjutnya Cara penyampuran Kita Masukkan Metomil Atau insektisida metomil Kedalam Ember Yang sudah kita isi air Dengan takaran Seribu gram Atau satu kilo ya Sahabat tani Kita masukkan Insektisida Kedalam Ember Yang berisi air ini Kemudian Kita aduk Sampai dengan larut Sempurna Nah Seperti ini Kemudian Larutan Dari Campuran Insektisida Tersebut Kita jadikan Satu Kedalam Bak Penampungan Air Selanjutnya Kita aduk Secara Merata Supaya Bisa Tercampur Antara air Dengan Bahan aktif Insektisida Tersebut Dan juga Kita menambahkan Perkat Atau Perata Pestisida Supaya Kinerja Dari bahan aktif Pestisida Yang kita gunakan Lebih Maksimal Kemudian Untuk Penyemprotan Atau penyemperairan Pada Periode berikutnya Atau Tujuh hari Sampai dengan Sepuluh hari Berikutnya Kita menggunakan Insektisida Berbahan aktif Acefat Yang kita campur Dengan Lambda Sihalotrin Untuk dosis Acefat Kita gunakan Satu gram Per liter air Dan juga Untuk Lambda Sihalotrin Kita Berikan Atau kita Campurkan Dengan dosis Atau konsentrasi Dua mili Per liter Air Untuk Cara Penyempuran Sama Seperti Yang kita Lakukan Di depan Di depan Tepat Tepat Aplikasi Pestisida Untuk Pengaplikasian Atau penyeprairan Pestisida Yang kita berikan Di dalam Mengendalikan Serangan Hamalar Hamalar Buah Perlu Kita Perhatikan Ada Sedikit Perbedaan Di dalam Melakukan Penyeprotan Atau Penyeprairan Pada tanaman Kita Yang mana Selama ini Kita lakukan Penyeprotan Secara merata Pada seluruh Bagian tanaman Terkhusus Untuk Mengendalikan Serangan Hamalar Buah Ini Maka Kita Berbanyak Penyeprotan Yang kita Arahkan Pada Buah-buah Yang ada Di tanaman Kita Supaya Larutan Pestisida Bisa Merata Pada Setiap Bagian Buah Yang ada Di tanaman Kita Sehingga Buah-buah Yang ada Di tanaman Kita Terlindung Dari Serangan Serangga Lalat Buah Tersebut Nah Sahabat Tani Semuanya Demikianlah Yang bisa Kami Sampaikan Semoga Apa yang Sudah Kami Lakukan Ini Bisa Menjawab Dari Permasalahan Yang Sahabat Tani Alami Dan Tidak Lupa Kami Selalu Mengajak Untuk Terus Semangat Dalam Bertani Mari Kita Lakukan Sesuatu Yang Lebih Supaya Kita Mendapatkan Hasil Yang Lebih Pula Dan Jangan Pernah Kita Ngiri Pada Mereka Yang Mendapatkan Hasil Lebih Tetapi Kita Tidak Pernah Berbuat Yang Lebih Daripada Mereka Terima Kasih Semoga Kita Semua Sehat Selalu Dan Semoga Tuhan Yang Maha Issa Senantiasa Melimpahkan Rezekinya Untuk Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sanitani Salam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton